Marsial Peak 3590. Satu jam kemudian, di lembah seribu bunga, lautan darah tiba-tiba surut, memperlihatkan tiga sosok. Mereka adalah Siking, Huolun, dan Blood Demon yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Adapun kekuatan iblis kekar dari sebelumnya, dia sudah lama menghilang tanpa jejak. Itu tiga lawan satu, jadi hasilnya sudah ditentukan. Jalan seni bela diri dipenuhi dengan pertumpahan darah, dan hidup dan mati dapat diputuskan dengan satu pikiran. Harus dikatakan bahwa kekuatan iblis yang datang hari ini benar-benar mengesankan. Dia kuat dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Jika mereka bertarung satu lawan satu, tidak satu pun dari ketiganya yang cocok untuknya. Setelah pertempuran ini, baik Blood Demon dan Huolun memiliki beberapa luka di tubuh mereka. Hanya Siking yang tidak terluka, tetapi wajahnya sedikit pucat. Jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi. Setelah pertempuran hidup dan mati ini, mereka bertiga merasakan penghargaan satu sama lain. Siking membuka mulutnya untuk mengucapkan terima kasih. Masalah hari ini dimulai karena dia. Huolun dan Blood Demon datang untuk membantu, jadi dia secara alami harus berterima kasih kepada mereka dengan benar. Mendengar dia memanggilnya, kakak Huo, Huolun merasa sedikit aneh. Namun, dia lebih dari senang, jadi dia dengan senang hati menerimanya. Demon darah, di sisi lain, sangat berterus terang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak tahan ketika seorang pria menggertak seorang wanita. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, beri aku anggur untuk diminum. Apakah kamu punya anggur? Ya, Siking dengan cepat mengangguk. Dia tidak minum banyak, tetapi dia memiliki anggur bunga di cincin luar angkasa yang dia buat sendiri. Itu harum dan lembut. Karena mereka telah menyelamatkan hidupnya hari ini, dia segera mengundang Demon darah dan Huolun untuk duduk di puncak gunungnya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Huolun masih ragu-ragu, tapi Blood Demon langsung setuju tanpa ragu sedikitpun. Dibandingkan dengan keterusterangan Blood Demon Demon, dia sedikit berpikiran sempit. Tidak ada yang bisa dikatakan, jadi dia hanya pergi bersama mereka. Di puncak gunung, ada satu set lengkap meja dan kursi. Siking memasak beberapa hidangan sendiri. Dia mengambil beberapa toples anggur bunga dan menyajikannya kepada dua penyelamatnya. Perjamuan itu adalah perjamuan vegetarian. Tidak ada daging, dan semua hidangannya adalah bunga-bunga eksotis. Namun, Siking pintar dan terampil, Demon darah dan Huolun menikmati hidangan yang dimasak oleh bunga. Yang terakhir penuh dengan pujian. Setelah tiga putaran anggur, Huolun dan Blood Demon keduanya merasa sedikit mabuk. Siking juga minum beberapa suap. Pipinya yang putih bersih memerah, yang membuatnya terlihat sangat cantik. Karena mereka telah bertarung berdampingan sebelumnya, mereka secara alami menjadi lebih akrab satu sama lain setelah putaran bersulang. Siking Li dan Huolun sama-sama melaporkan nama mereka dan menatap Blood Demon. Demon darah meminum seteguk anggur dan berkata dengan santai, Mo Seng. Dengan tabrakan, Huolun berdiri dengan kaget. Dia menatap dan berkata, Orang suci iblis. Demon darah tertawa seolah-olah dia mengharapkan ini. Dia menyebut namanya dengan hati-hati. Huolun menghela nafas lega dan duduk dengan senyum pahit. Dia masih sedikit takut. Mo Seng berasal dari salah satu benua di bawah Bei Limoh. Yang Kai telah menelan semua wilayah Bei Limoh. Ras iblis secara alami telah memasuki Sialet World Bed juga. Namanya memang pintar. Mo Seng, Mo Seng. Orang-orang yang tidak mengenalnya akan berpikir bahwa dia adalah seorang Demon Saint. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini bisa bertahan sampai sekarang. Huolun menebak bahwa jika dia memiliki nama ini, dia akan dipukuli sampai mati cepat atau lambat. Nona, kamu bukan ras iblis, kan? Mo Seng menyesap anggur dan tiba-tiba bertanya. Huolun, yang mengangkat cangkir anggur ke mulutnya, berhenti sejenak dan menatap si King Li. Sebelumnya, Huolun tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa dari tetangganya yang cantik ini. Dia hanya merasa bahwa namanya agak eksotis. Namun, ketika mereka mulai bertarung barusan, si King Li tidak memiliki dimengki pada dirinya. Dia juga tidak menggunakan dimengki. Sebaliknya, dia tempatnya menggunakan kekuatan orang-orang dari batas bintang. Namun, dia belum pernah ke batas bintang, dia juga tidak berpartisipasi dalam Perang Dua Alam, jadi dia tidak terlalu yakin. Mo Seng, di sisi lain, berterus terang dan menanyakan pertanyaan ini tanpa ragu-ragu. Si King Li mengerucutkan bibir merahnya dan melirik Mo Seng. Dia menemukan bahwa dia sepertinya bertanya dengan santai. Ekspresinya tenang dan dia sepertinya tidak ingin menjelaskannya. Namun, tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Dia menganggup dan berkata, Saya ras manusia. Umat manusia. Huo Lung terkejut. Tetangga cantik ini benar-benar dari batas bintang. Hanya batas bintang yang memiliki orang-orang yang berlomba. Namun, Mo Seng sepertinya mengharapkan ini dan tidak terkejut. Saya mendengar bahwa Seng Yu Ruming memiliki ras di bawah komandonya. Namanya Yang Kai, dan dia sangat dihormati oleh Seng. Apakah Anda mengenalnya? Si King Li berkata dengan acuh tak acuh, Ya. Ketertarikan Mo Seng pada Yang Kai jelas sangat besar. Dia segera menjadi bersemangat dan berkata, Saya mendengar bahwa dia berpartisipasi dalam pertempuran surga abadi dan mencuri kesempatan Kaisar Agung. Benarkah itu? Apa itu pertempuran surga abadi? Huo Lung tampak bingung. Setelah pertempuran surga abadi, Yang Kai melarikan diri ke benua bayangan awan dan menangkap Huo Lung di tengah jalan. Dia menginjam kekuatannya untuk melewati gerbang realem, jadi Huo Lung tidak tahu sama sekali tentang ini. Kakak Huo tidak tahu. Mo Seng menatapnya dengan aneh. Huo Lung menggelengkan kepalanya. Mo Seng segera menceritakan seluruh kisah pertempuran surga abadi. Faktanya, dia hanya mendengarnya dari desas-desus dan tidak berpartisipasi di dalamnya sendiri. Namun, masalah ini telah menyebabkan kegemparan di seluruh wilayah iblis. Ada sangat sedikit orang yang tidak mengetahuinya. Huo Lung mendengarkan dengan mulut terbuka lebar. Dia tidak bisa berhenti menelan air liur. Takdir kaisar besar. Hal luar biasa macam apa ini? Pencipta dunia ini sebenarnya memiliki kekayaan yang begitu besar. Tidak heran dia mengambil sisa-sisa setengah scene. Ternyata benua surga abadi telah menelan setengah orang suci itu. Setengah orang suci itu jelas dibunuh oleh kaisar agung bulan cerah. Dengan kata lain, dia telah memperoleh warisan kaisar agung dari batas bintang. Setelah dia selesai berbicara, Mo Seng berbalik untuk melihat Si King dan berkata, kamu dan dia sama-sama dalam ras manusia, jadi kamu harus akrab satu sama lain, kan? Si King terdiam sejenak. Kemudian, dia membelai rambutnya di belakang telinganya dan menuangkan secangkir anggur untuk mereka berdua. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Melihat bahwa dia sedikit jijik dengan topik ini, Mo Seng dan Huo Lung tidak melanjutkan pembicaraan. Setelah perjamuan, Mo Seng berdiri dan menunjuk ke gunung lain. Dia berkata, apakah gunung itu memiliki pemilik? Huo Lung menggelengkan kepalanya. Tidak. Mo Seng tertawa. Lalu, mulai sekarang, ia memiliki pemilik. Saat dia berbicara, dia mengambil sebotol anggur bunga yang belum selesai dari meja, meletakkannya di bahunya, dan berjalan menuju puncak tanpa pemilik. Huo Lung tidak bisa menahan tawa. Karakter brother Mo benar-benar gratis dan mudah. Ini bagus. Tiga puncak lembah seribu bunga sekarang memiliki pemilik. Namun, ini adalah hal yang baik. Tidak masalah jika itu orang asing, tetapi kuncinya adalah mereka bertiga telah bertarung berdampingan hari ini. Jika mereka menghadapi masalah di masa depan, mereka bisa saling membantu. Dunia saat ini tidak damai. Pada awal penciptaan dunia, hati orang-orang tidak stabil, dan semua jenis monster dan monster muncul. Hari ini, ada iblis kekuatan, dan lusa, iblis mayat, iblis tulang, atau semacamnya. Setelah Mo Seng pergi, Huolun tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berterima kasih kepada si King atas keramahannya dan segera pergi. Dalam kehampaan-kehampaan yang kacau balau, Yang Kai dan Chang Tian berdiri berdampingan. Di kehampaan yang jauh, sosok besar Roli menutupi langit dan bungi, terus-menerus menelan benua. Di belakang keduanya, Boya menatap Roli dengan bingung. Dia tidak bisa lebih terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Roli, dan pertama kali dia melihat benua perlahan ditelan seperti pancake. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Melanjutkan, suara Yang Kai datang, dan Boya perlahan kembali sadar. Dia mengatur kata-katanya dan melanjutkan, setelah pertempuran itu, Si King, Huolun, dan Mo Seng tinggal di tiga puncak lembah seribu bunga. Mereka bertiga sering mengunjungi satu sama lain dan bergaul dengan baik. Yang Kai mengangguk, apakah kamu mengetahui dari mana kekuatan iblis itu berasal? Yang Kai sakit kepala tentang Si King. Sejak dia melihatnya membunuh Kaisar Agung Bulan Cerah di benua surga abadi, sikap Si King terhadapnya berubah drastis. Seolah-olah ada semacam kebencian yang tak terdamaikan di antara mereka. Terakhir kali, dia bahkan ingin membunuhnya di istana penjaga benua bayangan awan. Sebulan yang lalu, ketika Yang Kai kembali ke benua bayangan awan, Si King tidak melakukan sesuatu yang tidak bijaksana, tetapi sikapnya terhadapnya sangat dingin. Ketika benua bayangan awan dilahap, Si King tetap berada di manik dunia tertutup. Belakangan, diketahui bahwa Si King telah pergi sendiri. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak mudah bagi orang biasa untuk menemukan seseorang di dunia luas dari Sealed World Bed. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukannya selama sisa hidup mereka. Namun, manik dunia tertutup adalah wilayah Yang Kai. Dia menemukan sosok Si King dengan sapuan di fine sense-nya. Dia kemudian menggunakan beberapa cara untuk mengiring Boya ke tempat yang tidak jauh dari Si King. Dia memerintahkannya untuk diam-diam mengawasi keselamatan Si King dan melaporkan kepadanya jika terjadi sesuatu. Untuk alasan ini, Yang Kai juga meninggalkan Boya dengan teknik rahasia luar angkasa yang disegel di Gyokroh Ruang Angkasa. Jika benar-benar ada krisis, Boya hanya perlu menghancurkan space spirit Jade, dan Yang Kai dapat merasakannya. Boya dengan jelas melihat apa yang terjadi di lembah seribu bunga beberapa hari yang lalu. Namun, pada saat itu, bahkan jika Mo Seng dan Huo Lung tidak bergegas untuk membantu, dia akan diam-diam membantu Si King menangani iblis. Karena itu, tidak perlu memberitahu Yang Kai. Kemudian, Huo Lung bergerak, dan ada juga Mo Seng yang misterius. Secara alami, tidak perlu baginya untuk mengekspos dirinya sendiri. Hari ini, ketika Yang Kai memanggilnya dari Sealet Worldbed dan bertanya tentang situasi Si King, Boya secara alami harus melaporkan apa yang terjadi saat itu. Ketika dia mendengar pertanyaan Yang Kai, Boya berkata, Ya, tetapi ras iblis di Sealet Worldbed adalah kumpulan orang baik dan jahat. Saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Bagaimana dengan Blood Demon itu? Orang yang bernama Mo Seng itu? Yang Kai bertanya lagi, Mo Seng ini memang raja iblis dari salah satu benua di bawah kendali Bailey Mo. Tidak salah lagi, mereka tidak dapat mengetahui asal-usul iblis karena tidak ada jejaknya. Namun, Mo Seng sudah memberitahu mereka tentang asal-usulnya sendiri, jadi mudah untuk mengetahuinya. Mo Seng, Yang Kai menyipitkan matanya. Apakah menurut Anda itu kebetulan? Atau apakah menurut Anda dia memiliki motif tersembunyi? Boya bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu berkata, Aku rasa itu kebetulan. Juga, temperamen Mo Seng tidak buruk. Dia sangat jujur dan murah hati. Dia tidak terlihat seperti orang yang licik. Yang Kai menganggup dan berkata, Lebih baik jika dia tidak memiliki motif tersembunyi. Awasi terus sisi itu. Kamu adalah Mo Seng itu. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Meskipun si King tidak memberinya wajah apapun, Yang Kai tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika sesuatu terjadi pada si King di manik dunia tertutup, dia benar-benar tidak akan bisa menjawab kaisar besar bayangan bunga. Ya, Boya menganggup dengan serius.